Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Petani Pintar Bersama Lahan Pintar Kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang Seputar pertanian Yang pertama pada kali ini kita bagaimana Budidaya tanaman cabai loker Cabai loker sendiri berasal dari kerinci Untuk berkembangnya channel ini Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Dan inilah Lahan Pintar Kita bersuksi langsung dengan Pak Romino Pintar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita dapat berwawancara langsung dengan Pemuliha Pemuliha atau pemilik loker kerinci Atau loker ya Yang biasa kita sebut Kita langsung Berwawancara kepada beliau Selaku pemilik loker Dan bagaimana nanti terakhirnya Efikasi kepada produk bayar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Dari Lahan Pintar Ingin berdiskusi Mengenai bibit loker ini Kebanyakan pertanyaan di youtube itu Menanyakan Bisa gak loker ini Ditanam di dataran rendah Dataran sedang Dan daratan tinggi Silahkan Bu Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Saya bernama Rumia Fikrah Selaku pemuliha Memang Adanya demikian Bibit loker lokal kerinci Yang telah Bersertifikat Tanda pendaftaran Dari Dujian RI Republik Indonesia Bahwasannya Bibit loker itu sesuai Cocok untuk seluruh dataran Dataran rendah Dataran menengah Dan dataran tinggi Bukan bibit loker itu Segalanya Tidak Bagus Sangat bagus Bukan Kami bukan Menyimpulkan demikian Tapi dibanding Peritas lain Silahkan coba Silahkan dibuji sendiri Kalau untuk dataran rendah Alhamdulillah Sebenarnya dibuji Di beberapa daerah Di beberapa provinsi Dan untuk dataran Meningah Dan tinggi Demikian juga Dan untuk Kekurangan Ataupun kelebihan Bibit loker Kalau untuk dataran rendah Khususnya Dia memang Umur 90-100 hari Sudah bisa menghasilkan Atau sudah bisa Dipetik merah Tapi memang Untuk Daya lama Panennya Mungkin agak singkat Bisa Mencapai 10-15 kali Tapi untuk dataran Menengah Dan tinggi Khususnya Itu Kami bisa menjamin Dengan rawatan yang maksimal Dengan Menurut SOP yang tepat Dia akan bisa Panen Satu kali Satu minggu Selama 45 Minggu Mungkin Itulah yang Dibisa Menguraikan Antara Dan kelebihan Bibit loker ini Tahan antra Penusah Tahan pada Virus Dan tahan Daya Pusarium Dan untuk Pembuktian Sebagai Pembuktian Bahwasannya Bibit loker ini Mempunyai Tanda pendaftaran Ini Tanda pendaftaran Paritas Dari Dirjen RI Republik Indonesia Yang dikeluarkan Di 2018 Kemarin Dan Itu Ini bukan Kaleng-kaleng Ini memang Adanya Telah terbukti Dan selanjutnya Juga Mungkin Surat Pendaftaran Dari Penangkar Bibit Cabai Loker itu Sendiri Mungkin Itu Untuk Sementara Selanjutnya Dan Juga